Akan ada rekuat kemungkinan, yaitu yang menimbulkan untuk muncul P3-P3W yang baru ya P3W yang baru yang pertama itu adalah dari teman-teman yang Baiklah soa-soanya, disini kita sudah mendapatkan kepastian bahwa saya yang diseleksi P3K Guru tahun 2023 Tetap menggunakan para pen-pana Rp no.20 tahun 2022 Nah pada video ini kita akan memberikan sedikit gambaran terkait tentang seleksi P3K Guru 2023 Itu nanti kira-kira bagaimana Nah sekaligus disini kita akan memproyeksikan yaitu peluang kita dari total kebutuhan yang mana disini ada Rp 601.286 Kira-kira bagaimana nanti untuk peluang kita Kalau misalkan teman-teman posisinya sebagai pelamar perintah 1, kemudian pelamar perintah ke 2, kemudian pelamar perintah ke 3, dan juga pelamar umum Dengan demikian disini kita bisa mengecek posisi kita dan bisa memprediksikan untuk nanti kita itu bagaimanakah untuk peluang lulusnya Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya seperti yang telah kita ketahui bersama Bahwa untuk mekanisme seleksi P3K Kuru 2023 Ini seperti halnya yang telah disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani Bahwasannya seleksi P3K Kuru 2023 Ini nanti tetap memakai permain penerbin nomor 20 tahun 2022 Dengan demikian tidak akan ada mekanisme baru Nanti tetap menggunakan mekanisme lama Dikarenakan mengingat penimbang untuk mengadakan revisi Itu tentunya memerlukan waktu ya teman-teman Nah setelahnya disini dengan demikian Kita dapat menyimpulkan bahwasannya nanti tetap menggunakan mekanisme yang seperti ini Yaitu untuk mekanisme pertama Yaitu penempatan Yaitu penempatan untuk pelamar prioritas 1 Baik itu yang sudah resume Maupun yang sudah Yang belum resume Yang sudah resume namun dibatalkan Nah kemudian nanti untuk sisa formasi Akan diberikan kepada pelamar prioritas kedua dan juga ketiga Melalui mekanisme seleksi verifikasi Atau kesesuaian Kemudian untuk sisa formasi Nanti tetap akan diberikan Yaitu untuk teman-teman pelamar umum Nah tentunya disini segala sesuatu Kemungkinan tetap saja terjadi Dikarenakan disini ada yang sudah resume Ada juga yang belum resume Kemudian untuk pelamar umum Tentunya nanti akan tambah saingan ya Dikarenakan nanti akan bersamaan Dengan kelulusan peserta PPK Prajabatan Yang angkatan 1 ya teman-teman Nah kalau dengan demikian disini kita Kalau misalkan melihat pada hasil seleksi P3K Guru Di tahun 2022 Seperti halnya yang telah disampaikan oleh Kambi Budistek Yaitu untuk jumlah yang sudah mendapatkan penempatan Di tahun 2022 Dari seluruh kategori pelamar Ini adalah ada 250 ribu sekian Nah disini untuk P1 Disini yang sudah mendapatkan penempatan Dan diangkat ini adalah 130 ribuan Dari total P1 Yang awalnya ini adalah 133.925 ya Ini adalah kembali yang sudah resume Kemudian untuk yang P2 yang sudah resume Itu adalah 8 ribuan sekian Kemudian yang sudah diangkat Ini ada sekian Untuk P3 ini adalah yang bisa resume Ada sekian Kemudian yang berhasil diangkat Adalah ada sekian ini Kemudian untuk pelamar umum Ini adalah unpredicted Dikarenakan Dari seluruh pelamar Yang mana di daerahnya Membuka formasi ini bisa melamar ya Dari total jumlah pelamar Yang bisa resume Dan ikut ujian Ada 32 ribuan Sementara yang diangkat Ini hanya 3 ribuan Dikarenakan apa Untuk pelamar umum Memang di tahun ini Tidak ada penurunan passing grid ya Sehingga Banyak sekali teman-teman Yang tidak lulus passing grid Apalagi Bisa masuk ke dalam perankingan Nah setelahnya Untuk di tahun 2023 Kalau misalkan kita melihat ya Untuk formasinya Yang mana untuk formasi P3 Kakuru 2023 Seperti yang disampaikan oleh Kampdwistek bahwasannya Untuk total kebutuhan Di tahun ini Ini sangat banyak teman-teman Yaitu ada 601.286 Yang mana total kebutuhan ini Diperoleh dari Kebutuhan sebelumnya Yaitu sisa kebutuhan Di tahun 2022 Ada 531.524 Ditambah dengan guru ASN Yang sudah pensiun Nah ini Untuk yang ASN pensiun Ada 69 ribuan sekian Nah tentunya dengan formasi Yang sekian banyaknya ini Kalau misalkan kita melihat Kembali ke data Yang mana disini Kita bisa cek bahwasannya Untuk yang pelamar Pelamar 1 Nah pelamar 1 Ini yang Berhasil resume Di tahun 2022 Ini adalah Ada 133.925 Nah dari total Yang bisa resume Ini ada Yaitu yang sudah ditempatkan Inilah 130.882 Nah disini Terjadi pembatalan Dikarenakan Memang ada Sanggah di tengah Berjalannya seleksi ya Sehingga memungkinkan Untuk Teman-teman Yang sejumlah 3043 Ini dibatalkan Penempatannya Nah disini kita harus ingat Bahwa untuk pembatalan Penempatan Itu tidak membatalkan Status P1 kita Tidak membatalkan Status Kelulusan Passing Grid kita Namun yang dibatalkan Adalah hanya penempatan Nah dibatalkan Penempatan Di tahun 2022 Ini nanti Seperti janji dari Kambi Wilstek Yang tertuang Dalam siaran Pers terbarunya Bahwa nanti Akan diberuntaskan Akan langsung diangkatan Patas ya Untuk yang 3043 ini Kalau misalkan kita Melihat pada P1 Apakah nanti Pesaing dari P2 P3 P4 Ini hanya Sekian ini Yaitu hanya Sisa dari yang belum Menempatkan Nah disini kita harus Mengetahui bahwasannya Untuk pelamar Perintah 1 Itu adalah Disini totalnya Itu 193.924 Yang ditempatkan Adalah 130.000an Sementara disini Masih ada 62.645 Nah dari P1 ini Ini nanti Akan dituntaskan Pada tahun 2023 Tentunya Disini Mengapa Muncul angka Disini ada Total sekian 193.000an Namun disini Yang Bisa resume Ini hanya 133.925an Nah dikarenakan Memang Di masing-masing daerah Itu untuk Pembukaan Formasinya Itu tidak sama Antara Jumlah dari Yang guru lulus PQ Dengan formasi Yang dibutuhkan Ini tidak sama Selain itu juga Dari segi Linearitas ijasa Itu juga Dipertimbangkan Misalkan Bahasa Inggris Dan sebagainya Sehingga Disini Kalau misalkan Tidak ada Formasi yang dibuka Teman-teman P1 Itu tidak bisa Untuk resume Tidak bisa melakukan Pendaftaran Karena untuk resume Itu merupakan Sebuah portal Dimana teman-teman Bisa masuk Kedalam seleksi Administrasi Nah dengan Demikian Kalau misalkan Dari P1 Ini dapat dikatakan Nanti sudah aman Nah sudah aman Dikarenakan apa Nanti menggunakan Mekanisme seleksi Sesuai dengan Permen PNP 2020 Tahun 2022 Nanti akan Diberataskan Yaitu penempatan Seleksi penempatan Untuk guru Yang sudah lulus Passing grade Baik itu THK2 Guru sekolah negeri Lulusan PPG Dan juga guru swasta Termasuk juga Dari teman-teman Yang disini Masuk dalam Pembatalan Nanti akan diutamakan Untuk diangkat Dan kemudian Didasarkan dari Formasi yang dibuka Di masing-masing Pemda Sesuai dengan Lineras ijasa Yang kita miliki Itu nanti Teman-teman Akan bisa Mendaftar Dan juga resume Dengan demikian Kalau misalkan Kita sudah resume Itu dapat dikatakan 99% Itu nanti Akan bisa Langsung diangkat Jadi peluang pertama Untuk P1 Ini cukup aman Nanti tinggal Menunggu saja Seleksi P3K Crew 2023 Kemungkinan nanti Di bulan Juni Akan dibuka Kita tinggal Menunggu saja Dan pantau Akun SCASM Masing-masing Serta guru P3K Kemdiput.go.id Nah selanjutnya Inilah untuk P1 Sudah tuntas ya teman Nah kemudian Untuk P2 Kira-kira bagaimana Nanti untuk P2 Nah untuk P2 Disini untuk total Yang disajikan oleh Kamdiputistek Ini adalah Kita dapatkan Yaitu file-nya Dari raker terbaru ya Kamdiputistek Dengan Komisi 10 DPR RI Nah untuk P2 Yang sudah resume Itu adalah di tahun 2022 Ini adalah 8.442 Sementara disini Yang lulus Ini adalah Ada 7.000 Nah disini Menyesakan sedikit Untuk P2 Apakah nanti P2 Ini tinggal Tidak ada 1.000 ini Tidak teman Dikarenakan dari P2 Itu banyak juga Yang kemarin Tidak resume Nah disini Data yang dipaparkan Ini adalah data Yang sudah Mendaftar Atau data Dari teman-teman P2 Ini yang sudah Melakukan resume Nanti akan muncul Di tahun 2023 Yaitu P2 P2 Yang belum bisa resume Dikarenakan Formasinya Ini sudah Tidak ada Di daerahnya Ini nanti Akan menjadi Peserta baru Dari P2 Yang kemarin Tidak bisa resume Kemudian Untuk P3 Untuk P3 Juga demikian Sama halnya Dengan P2 Yang mana disini Untuk yang bisa resume Untuk P3 Adalah 184.955 Sementara yang lulus Ini adalah Ada 108.170 Sehingga disini Dapat disimpulkan Bahwa ada Sekitar 84.000 Itu ada 83.000 Itu dari P3 Yang nanti Menunggu pengangkatan Untuk di tahun 2023 ini Sehingga nanti Disini Dari sekitar 8.000 Apakah nanti Untuk P3 Itu hanya Ada 8.000 Ini untuk pesaing kita Tentu saja Tiga Dikarenakan apa Dikarenakan Akan ada Dekuah kemungkinan Yaitu yang menimbulkan Untuk muncul P3 P3 yang baru P3 yang baru Yang pertama Itu adalah Dari teman-teman Yang Di tahun 2022 Itu tidak bisa resume Dikarenakan Mungkin telat Pendaftaran Atau mungkin Belum File-file ijazah Atau mungkin juga Kemarin Tidak bisa resume Dikarenakan Alasan-alasan lain Nah ketika mereka resume Nanti akan menjadi pesaing baru Dan kemudian lagi Untuk teman-teman Yang mungkin saja Nanti ketika cut off Datanya Yang sebelumnya Di tahun 2002 P3 ini Awalnya masih Menjadi pelamar umum Namun Dikarenakan Berjalannya waktu Maka masa kerja Bisa didaport Itu bertambah Maka nanti Yang awalnya P4 Ini bisa berpeluang Untuk menjadi P3 Dari P4 Bisa menjadi P3 Sehingga disini Untuk pesaing kita Ini nanti akan bertambah Dari kalangan P3 Kemudian untuk pelamar umum Nah disini Untuk yang sudah Bisa resume Adalah sekian ini Apakah Nanti Pesaing kita Di pelamar umum Di tahun 2023 Ini hanya 32.000 Sekian Kalau misalkan Disini lulusnya Ini adalah Ada 3000 Sehingga nanti Untuk menyisakan P3 P4 Ini adalah Masih ada sekitar 29.000 28.000 Atau 29.000 Apakah seperti itu Tentu saja tidak Dikarenakan nanti Masih akan ada tambahan Yaitu Karena di tahun 2022 kemarin Itu yang bisa Mendaftar Itu kan dari P4 Itu Mereka yang di daerahnya Membuka polamar umum Dan juga dari Liner sijasahnya Itu Dengan formasi yang dibuka Permapalnya Itu juga berbeda-beda Dan disini Kita bersiap-siap Untuk yang P4 Nanti akan ada Tambahan peserta Tambahan peserta dari mana Yaitu tambahan peserta Yaitu dari teman-teman Yang sudah Fresh graduate Yang baru saja lulus Di tahun 2022 ini mungkin Atau 2021 Yang kemarin Menunggui jasa Serta pesaing yang Lebih berat Nanti akan ada Yaitu Dari peserta PPK perjabatan Yang akan lulus Sekarang ini Sudah menjelang lulus Untuk PPK perjabatan Tahun ini Yang mana mereka Yang masuk dalam Kategori Peserta gelombang 1 Masih pun disini Nanti Untuk Masih Unpredicted Untuk jumlah pesaing kita Namun disini Kita harus optimis Dikarenakan Menggunakan Mekanisme yang sama Dengan tahun 2022 Permain Pan-RB yang 20 tahun 2022 itu Masih berlaku Sehingga nanti Untuk teman-teman P1 Ini cukup aman Dikarenakan hanya Menunggu penempatan Dan nanti Menjadi Pelamar Pertahat 1 Artinya akan Diangkat Di urutan yang pertama Kalau misalkan Masih ada Formasi Untuk teman-teman P2 Ini juga aman Kemudian P3 Juga demikian Sebelumnya Untuk P4 Disini sangat aman Bagi teman-teman Yang memiliki Sardik tentunya Dikarenakan Sepertinya nanti Juga tidak akan ada Untuk patul Passing grade Nah kira-kira Demikinlah untuk Gambaran Seleksi P3K Crew 2023 Siapa saja Yang masuk dalam Kategori aman Dan juga Perlu bekerja keras Untuk nanti Mengikuti seleksi Nah disini Marilah kita Senantiasa Selain berusaha Itu juga berdoa ya Selalu teman-teman Pantau terus Channel calon guru ini Karena nanti Akan saya berikan Predisi-predisi Yang lebih Mendalam lagi Serta pantau Di gurupetiga Kekomrikput.gur.id Demikian Semoga bermanfaat Salam sukses Salam semangat Untuk kita semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekomrikput.gur.id